Dalam upaya mensukseskan program keluarga berencana, sekaligus memeriahkan hari ulang tahun Kota Tanggerang ke-27, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanggerang bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia menggelar pelayanan KB gratis untuk keluarga Kota Tanggerang. Kegiatan bertema gebiar pelayanan KB gratis ini digelar di 14 puskesma seluruh Kota Tanggerang. mulai tanggal 17 hingga 26 Februari mendatang. Pelayanan KB gratis berupa pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang berupa implan dan IUD, ditargetkan 500 ibu di Kota Tanggerang dapat menikmati pelayanan ini. Kegiatan ini ditujukan untuk masyarakat yang belum berkab, agar berkab, kemudian yang sudah berkab dengan kontrasepsi non-MKJP menjadi kontrasepsi yang MKJP, yaitu kontrasepsi jangka panjang. Untuk mendapat pelayanan KB gratis, setiap warga diharuskan membawa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang menunjukkan tempat tinggal di Kota Tanggerang. Sementara itu, untuk warga luar Kota Tanggerang yang ingin memanfaatkan kegiatan ini dapat membawa KTP dan kartu BPJS. Dengan adanya pelayanan ini, masyarakat merasa terbantu karena pemasangan KB jangka panjang seperti Implan dan Ayudi berbiaya mulai dari Rp200.000 hingga Rp1.000.000. Bagus banget buat warga Tanggerang, apalagi buat ibu-ibunya. Menurut saya kegiatan ini positif ya, karena kalau misalnya di luar kita kan harus bayar, sedangkan kalau di sini kan kita dapatnya gratis. Dengan pelayanan KB gratis ini, diharapkan keluarga dapat mengatur jarak kehamilan hingga target mensukseskan program KB demi kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat tercapai. Mari melaksanakan KB agar jarak kelahiran itu dapat diatur sehingga seorang ibu bisa lebih sehat dan seorang keluarga bisa lebih sejahtera.